Chaotic Sword God Season 164, Song Men Attack Aku telah menerima benda ini, kamu turun. Lian Zanyun melambaikan tangannya, dan setelah membuat murid dari alam abadi yang mendalam mundur, dia menatap harta surga dan bumi ini dengan linglung untuk beberapa saat. Di mata orang lain, ini memang harta alam, tapi di mata Lian Zanyun, ini adalah sinyal, sinyal dengan arti khusus. Lian Zanyun menggenggam telapak tangannya, dan harta surga, materi, dan bumi di tangannya langsung hancur. Dia berdiri di tempat dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengaktifkan formasi gua, duduk bersila di dalam gua dan memasuki kondisi kultivasi. Namun, wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dia membakar darahnya sendiri dengan imbalan energi yang kuat, dan semua energi disuntikan ke tempat tertentu di tubuhnya. Perlahan-lahan, jimat giok yang sangat dalam muncul dari ketiadaan di tubuhnya, dan jimat giok itu sudah terhubung dengan organ dalam dan daging dan darahnya, membuatnya terlihat seperti satu. Saat berikutnya, kesadaran Lian Zanyun memasuki jimat giok, dan dia meninggalkan pesan satu demi satu di jimat giok, dan kemudian jimat giok mengirim mereka jauh dengan cara yang sangat tidak jelas. Di Sekte Abadi Rubah Hijau, di area terlarang di belakang gunung, seorang wanita cantik paru baya yang menggoda dan menawan sedang duduk bersila dalam kehampaan, memancarkan aura kaisar abadi dari tubuhnya. Wanita cantik setengah baya ini adalah satu-satunya Immortal Emperor Realm Patriarch dari Green Fox Immortal Sek, Humeixin. Tiba-tiba, mata tertutup Humeixin tiba-tiba terbuka, wajahnya menjadi sangat serius, dan kemudian tubuhnya naik ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Tidak lama kemudian, di puncak gunung ribuan mil jauhnya dari Sekte Pedang Malam Ungu, leluhur asli dari empat kekuatan sekitarnya berkumpul di sini. Apa yang terjadi? Mengapa kamu memanggil kami bersama dengan tergesa-gesa? Apakah itu harus dibicarakan secara langsung, dan kami tidak dapat mengirim pesan dengan pengetahuan spiritual? Leluhur Sanyang Sianzong bertanya dengan suara yang dalam. Nenek moyang dari Sekte Abadi King Hu tampak serius, dia melihat ketiga orang yang berlawanan, dan berkata perlahan, situasi khusus dari Sekte Pedang Ziksiao telah diklarifikasi, mereka telah membuka ruang rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur Sing Huan saat itu. Ada harta yang sangat kuat di dalamnya. Detail dari harta ini tidak diketahui, tetapi dengan harta ini, Sekte Pedang Ziksiao setidaknya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan empat kekuatan utama kita, dan bahkan secara langsung memiliki kemampuan untuk menghancurkan kita. Lagi pula, ini itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nenek moyang Sing Huan saat itu. Mendengar hal tersebut, wajah para leluhur dari tiga faksi utama Yu Jian Sianmen, Sanyang Sianzong dan Cixia Sianzong berubah. Dua kaisar abadi yang muncul satu demi satu di Sekte Pedang Ziksiao, apakah kamu sudah mengetahui situasinya? Leluhur Cixia Sianmen bertanya tanpa ekspresi. Hu Meixin menganggup dan berkata, Kaisar Abadi Gai Zeng, jangan khawatir, dia bukan dari sisi Sekte Pedang Ziksiao. Awalnya, harta yang ditinggalkan oleh Patriark Sing Huan telah diambil oleh Kaisar Abadi Gai Zeng, tetapi pada akhirnya itu adalah dibawa pergi oleh Kaisar Abadi Gai Zeng. Kaisar abadi yang muncul diambil kembali dan dikembalikan ke Sekte Pedang Ziksiao. Mendengar ini, mata dari tiga kaisar besar abadi lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Selama Kaisar Abadi Gai Zeng tidak berada di pihak Sekte Pedang Ziksiao, aku akan segera mengirim seseorang ke keluarga Zengi untuk mengunjungi Gai Zeng Abadi dan mencari tahu siapa Kaisar Abadi yang membantu Sekte Pedang Ziksiao. Siapa orang ini? Kalau begitu akan ada orang kuat di atas untuk menghadapinya, kata leluhur Yu Jian Sianmen. Tentu saja, orang luar yang kuat akan ditangani oleh orang-orang di atas, tapi sekarang kita harus mempertimbangkan Sekte Pedang Ziksiao. Sekte Pedang Ziksiao tiba-tiba mendapatkan harta karun seperti itu. Ini akan menjadi ancaman bagi kita cepat atau lambat. Kita harus mengambil tindakan, dan harus cepat, sebelum mereka sepenuhnya menangkap harta karun itu, hilangkan ancaman ini terlebih dahulu. Leluhur dari Sekte Abadi Rubah Hijau berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kata-kata itu jatuh, keempat orang di lapangan terdiam beberapa saat, dan semuanya terlihat sangat serius. Jika kita ingin menghilangkan ancaman ini, itu juga merupakan risiko bagi kita. Jadi bagaimana jika kamu terlibat dalam bahaya? Sekarang kita hanya bisa melakukannya. Namun, selama kita mengendalikan skala dan tidak menghancurkan Sekte Pedang Ziksiao, maka itu tidak akan dianggap melanggar kehendak Taizun. Di Sekte Pedang Malam Ungu, Penatuanong dan Chen Suzi mengadakan beberapa diskusi baru-baru ini, tetapi mereka masih belum dapat mencapai kesepakatan tentang cara menangani harta karun ini. Selama periode ini, banyak pertemuan diadakan dengan partisipasi murid inti, tetapi alih-alih menyelesaikan masalah, mereka akibatnya, dua suara secara bertahap muncul di Sekte Pedang Ziksiao. Jian Chen jarang berbicara, dan sebagian besar waktu dia menonton dengan dingin dari sela-sela, tetapi diam-diam terus memantau semua murid di seluruh Sekte dengan indera spiritualnya. Tetapi melalui perselisihan ini, Jian Chen telah memperoleh banyak hal. Dia menemukan bahwa beberapa murid yang dia curigai memiliki masalah sebelumnya berdiri di samping Nong yang lebih tua, meskipun orang-orang ini akan mengirim pesan ke dunia luar dari waktu ke waktu untuk melaporkan informasi terbaru di Sekte Pedang Ziksiao, mereka tulus dalam hati mereka. Hati demi Zhongmen. Tampaknya masih ada beberapa kekuatan di dunia peri yang mengkhawatirkan Sekte Pedang Ziksiao, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan ini sama dengan Istana Iblis Hitam. Di antara murid bermasalah ini, diperkirakan beberapa dari mereka diatur oleh mereka. Senyum tipis muncul di sudut mulut Jian Chen, dan suasana hatinya tampaknya akhirnya mendapatkan kenyamanan saat ini. Ada juga murid-murid luar biasa dari Sekte Pedang Ziksiao yang menghilang dalam sejarah, apakah mereka semua benar-benar menghilang? Adapun Chen Susi, mundur selangkah demi selangkah tidak benar-benar demi situasi keseluruhan. Tujuan sebenarnya seharusnya adalah untuk memimpin Sekte Pedang Malam Ungu menurun selangkah demi selangkah. Lagi pula, bisa mencapai seperti itu kesepakatan yang luar biasa dengan Sekte Pedang Jinglei menunjukkan bahwa pikiran seseorang ini tidak akan pernah pergi ke Sekte Pedang Malam Ungu. Lagi pula, jika aku tidak berada di sini saat ini, aku khawatir Sekte Pedang Ziksiao akan pindah dari gerbang gunung. Dan setelah meninggalkan puncak utama ini, ujung Sekte Pedang Ziksiao akan terkoyak, atau itu akan dianeksasi oleh kekuatan besar. Runtuh Lagi pula, di Gong Qingtian, tidak ada lagi tempat yang cocok untuk memulai sebuah sekte, dan tanpa wilayah, itu berarti tidak ada sumber daya. Jian Chen penuh dengan pikiran di dalam hatinya, dan segera dia melihat keluar gerbang Sekte Pedang Ziksiao, dengan sedikit harapan dan kegembiraan di matanya. Ledakan Pada saat ini, rawungan yang memekatkan telinga datang dari luar, dan formasi penjaga Sekte Pedang Ziksiao mengalami serangan hebat dan mulai bergetar hebat. Wajah Penatuan Nong dan Chen Suzi yang berada dalam pertemuan itu berubah, dan mereka segera terbang keluar, diikuti oleh semua murid inti dari alam mendalam sembilan surga juga meninggalkan puncak utama. Namun, pada saat ini, celah kosong besar muncul pada formasi penjaga, dan di celah gelap, ada empat sinar cahaya yang sangat terang, merobek formasi penjaga Sekte Pedang Ziksiao dengan kekuatan penghancur buat lubang besar. Ini disebabkan oleh serangan si multan dari Nenek Moyang Alam Kaisar Abadi dari empat kekuatan utama. Masing-masing dari mereka memegang artefak kelas menengah. Dengan upaya bersama dari mereka berempat, mereka mematahkan formasi penjaga Sekte Pedang Ziksiao hanya dengan satu pukulan. Segera setelah itu, empat perahu besar abadi bergegas masuk melalui celah-celah formasi. Chaotic Sword God Chapter 3522, Puppet Power Di empat kapal peri besar ini, masing-masing bendera dari empat faksi utama Yu Jian Xianmen, Sanyang Xianzong, Cixia Xianzong dan King Hu Xianzong digantung. Di bagian paling depan perahu peri, empat sosok berdiri dengan bangga, dengan sinar cahaya di tubuh mereka membumbung tinggi ke langit, seolah turun dari rumah dewa, dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ini adalah Nenek Moyang Alam Kaisar Abadi dari empat kekuatan utama. Di belakang mereka ada beberapa ahli alam kerajaan abadi berdiri di belakang mereka. Aura yang mengesankan menciptakan kekuatan penindas yang kuat pada semua murid Sekte Pedang Ziksiao. Perahu peri dari empat kekuatan utama mendekat perlahan di langit, dan mereka terus menembus jauh ke dalam Sekte Pedang Ziksiao kemanapun mereka lewat. Itu seperti memasuki tanah siapapun, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Karena di hadapan aura agung dari empat kaisar agung abadi, sulit bagi murid-murid di bawah alam penguasa abadi untuk berdiri melawan udara, bahkan Dewa Abadi Sembilan Surga harus melakukan yang terbaik untuk menjaga diri mereka tetap berdiri. Adapun murid yang lebih lemah, banyak dari mereka tidak bisa membantu tetapi berlutut. Melihat dari kejauhan, Sekte Pedang Ziksiao ada di seluruh pegunungan dan dataran, dan para murid tingkat rendah telah berlutut di seluruh tanah. Bukannya mereka ingin berlutut, tetapi paksaan dari empat kaisar abadi yang agung terlalu kuat, menekuk tubuh mereka, dan bahkan banyak murid telah menghancurkan tempurung lutut. Di puncak utama, Chen Suzi dan Nong Fugui memiliki wajah serius, menatap lekat-lekat ke perahu peri besar yang melayang di langit, membuat bayangan besar. Dan Jian Chen menyapu para murid Sekte yang tidak bisa mengendalikan diri berlutut di tanah di sekelilingnya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Empat kekuatan yang bertanggung jawab di awal alam kaisar abadi, berani membuat ribuan murid Sekte Pedang Malam Ungu tunduk kepada mereka, yang berada di luar toleransi Jian Chen. Jika Sekte Pedang Malam Ungu tidak mengambil tindakan apapun kali ini, maka aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri untuk empat Sekte utama. Jian Chen diam-diam mengambil keputusan. Awalnya, dia tidak ingin terburu-buru untuk mengambil tindakan terhadap empat kekuatan utama, karena pasti akan menyebabkan lebih banyak serangan di muka kekuatan yang kuat. Tapi saat ini, tindakan dari empat kekuatan utama telah benar-benar membuat marah Jian Chen. Ternyata empat senior datang ke sini secara pribadi. Saya tidak tahu di mana Sekte Pedang Ziksiao kami menyinggung empat senior, dan mereka mampu membuat empat senior datang ke Sekte Pedang Ziksiao kami begitu banyak. Susrain Chen Suzi berada di bawah tekanan besar terbang ke langit, dia mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi dan berkata. Dia tidak berani setara dengan empat kaisar abadi yang agung, tetapi digantung di ketinggian di bawah geladak kapal peri, membuatnya terlihat sedikit lebih pendek. Chen Suzi, Anda harus tahu mengapa kami datang ke sini. Saya harap Anda, Tuan, akan lebih bijaksana. Jika Anda bijaksana, empat kekuatan utama kami akan segera mundur dan memberi kompensasi sejumlah kristal peri. Itu akan dianggap sebagai memperbaiki formasi besar. Kompensasi, tentu saja, jika Anda tidak memahami kesenangannya, Anda harus tahu apa konsekuensinya. Leluhur dari Sekte Abadi Rubah Hijau berkata dengan suara yang dalam. Nenek Moyang dari Sekte Abadi King Hu tidak membuatnya sangat jelas, tetapi murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao semuanya jelas tentang apa arti pengetahuan, dalam kata-katanya. Itu pasti datang untuk sumber daya patriar ksinghuan. Empat kekuatan utama kita tidak berniat sejauh itu dengan Sekte Pedang Ziksiao, tetapi jika hidup dan mati kita sendiri terancam serius, maka kita tidak terlalu peduli, jadi kita harus membakar perahunya, Chen Susi, Sang Kaya dan Kaya, kalian berdua orang juga memahami orang, saya harap Anda tidak mendorong kami ke titik itu. Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Ciksiao juga berbicara, suaranya dingin, dan ancamannya tidak disembunyikan. Dikatakan bahwa di antara banyak murid dari Sekte Pedang Ziksiao, banyak dari mereka memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka telah mendengar bahwa Sekte Pedang Ziksiao benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati. Suserain Chen Susi menghela nafas ringan, mengalihkan pandangannya ke Penatuanong, dan berkata dengan lemah, Penatuanong, Anda juga telah melihat situasi saat ini. Untuk masa depan Sekte, Sekte ini berharap Penatuanong dapat menyerahkan beberapa bagian yang tersisa oleh leluhur. Senjata Berat Jika Sekte kita tidak memiliki senjata berat ini, maka secara alami kita tidak akan dapat mengancam empat kekuatan besar, dan empat kekuatan besar tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Di bawah ancaman hidup dan mati, Penatuanong mendengus dingin. Pada saat ini, dia menunjukkan sikap keras kepala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berkata dengan suara yang dalam, nenek moyang tua dengan sengaja berencana meninggalkan beberapa harta untuk masa depan Sekte. Bagaimana mungkin orang tua ini menyerahkannya? Kalau tidak, setelah lelaki tua itu meninggal, dia akan wajah apa yang kamu miliki untuk melihat leluhur? Jika harta ini benar-benar diserahkan, maka lelaki tua itu akan menjadi pendosa terbesar dari Sekte Pedang Ziksiao. Petani tua mengalihkan pandangannya ke Chen Suzi, dan berkata dengan agresif, Master Sekte, apakah Anda bersedia menjadi yang abadi? Pendosa Sekte Itu adalah satu-satunya saat Pena Tuanong mempertanyakan kepala Sekte dengan cara ini dalam jutaan tahun. Wajah Chen Suzi menjadi gelap, Sekte ini untuk pelestarian Sekte dan demi situasi keseluruhan. Pena Tuanong, bagaimana Anda bisa memfitnah Sekte ini dengan kata-kata yang begitu kejam? Zhang Cheng Feng, Pergi, tekan orang tua yang keras kepala ini. Jangan khawatir tentang Dewa Penghancur Petir Abadi, itu ada di Chen Suzi. Patriar Krilem Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Sanyang berkata dengan suara yang dalam. Segera di belakangnya, seorang pria parubaya keluar, namanya Zhang Cheng Feng, penatua tertinggi dari surga ketujuh dari alam abadi dari Sekte Abadi Sanyang. Namun, dia bukan anggota Sekte Abadi Sanyang, tetapi diundang oleh leluhur Sekte Abadi Sanyang untuk bergabung dengan Sekte Abadi Sanyang sebagai kultifator biasa. Saat berikutnya, Zhang Cheng Feng segera berubah menjadi bayangan, dan muncul di depan Nong yang lebih tua dalam sekejap, ketika dia membuka dan menutup telapak tangannya, sebuah jam besar imajiner segera muncul, memancarkan fluktuasi energi yang sangat besar. Kemudian, bel ilusi menuju ke arah penatua Nong seperti kilat. Namun, pada saat ini, sebuah boneka batu diam-diam muncul, dan langsung meninju Zhang Cheng Feng. Zhang Cheng Feng tetap waspada sepanjang waktu, jam besar ilusi di tangannya segera berubah dari ofensif menjadi defensif, dan jam besar itu melengkung ke bawah, membungkus dirinya di dalam, seolah mengenakan satu set baju besi yang kokoh. Ledakan. Namun, bel ilusi yang dikalahkan oleh boneka batu dengan satu pukulan, dan kemudian pukulan itu tetap tidak berkurang, dan menghantam dada Zhang Cheng Feng dengan kekuatan ledakan dalam sekejap. Segera, seluruh tubuh Zhang Cheng Feng meledak, berubah menjadi daging dan darah, berserakan seperti dewi yang menyebarkan bunga, dan roh primordial langsung runtuh. Adapun boneka batu, ada lingkaran cahaya warna-warni yang berkedip di tubuhnya, dan itu dipenuhi dengan momentum yang kuat, berdiri dengan tenang di depan petani tua. Setelah boneka batu ini dibawa keluar, Penatuanong mempelajarinya secara menyeluruh untuk pertama kalinya, dan mengisinya dengan kristal peri yang berwarna-warni. Menggunakan kristal peri lima warna sebagai sumber energi, kekuatan boneka batu ini langsung dikembalikan ke kondisi puncaknya. Tiga surga dari alam kaisar abadi Tinggi di langit, corak dari empat kaisar abadi yang agung berubah, dan mata mereka semua terfokus pada boneka batu, masing-masing dengan ekspresi yang bermartabat. Tidak hanya mereka, tetapi semua yang abadi dari empat kekuatan utama, serta banyak murid dari sekte pedang ziksiau, semuanya diserap oleh boneka batu pada saat ini, dan mereka semua menatap boneka batu dengan mata yang mengejutkan. Seorang pria kuat di surga ketujuh dari alam raja abadi dipukuli sampai mati hanya dengan pukulan sederhana. Kekuatan tempur boneka batu ini mengejutkan semua orang di lapangan. Hanya Jian Chen yang tetap tenang. Setelah beberapa saat kelesuan, Chen Suzi mengungkapkan ekspresi marah, dan meraung pada Penatuanong, Penatuanong, bagaimana Anda bisa begitu ceroboh untuk membunuh Penatua tertinggi dari sekte abadi sanyang? Bagaimana ini akan berakhir? Anda, kamu, kamu membiarkan sekte itu jatuh ke tempat malapetaka abadi. Chaotic Sword God Chapter 3523, Great Void Sword Formation 1. Keempat kekuatan utama ini telah menghancurkan formasi penjaga kami, dan tentara telah mengalahkan puncak utama sekte kami. Mereka telah mencapai titik ini, tetapi Anda, Raja, masih memikirkan cara memadamkan keempat kekuatan besar ini. De Gemuruh Kekuatan. Petani tua itu menatap Chen Suzy tanpa ekspresi, dan berkata, yang berdaulat, apakah Anda pikir Anda benar-benar tidak menginginkan martabat apapun demi apa yang disebut situasi keseluruhan? Tubuh tua petani tua itu tampak menjadi sedikit lebih tegak saat ini, seolah-olah pinggangnya telah bengkok selama bertahun-tahun, dan menjadi lurus lagi saat ini, bahkan mata tua dan berlumpur itu matanya juga menjadi sangat cerah saat ini. Dia menatap Chen Suzy dengan mata tajam, sedikit kesombongan tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan dia berkata dengan nyaring, saya berpikir saat itu, betapa cemerlang dan kuatnya sekte pedang ziksia kita, dan itu hanya satu sekte. Itu akan mampu menekan ribuan dan ribuan kekuatan di seluruh dunia peri. Meskipun sekte pedang ziksia kita telah menurun sekarang, kita tidak bisa kehilangan kesombongan yang dimiliki oleh para murid sekte pedang ziksia. Di mata, kekuatan lemah seperti semut menundukkan kepala mereka. Demi kemuliaan yang tidak mungkin dimiliki lagi, apakah Anda kejam untuk menghancurkan seluruh sekte? Pena tuanong, Anda bingung, kata Chen Suzy kesakitan, dengan ekspresi kebencian terhadap besi. Elder Farmer mengabaikan Chen Suzy, mengarahkan pandangannya yang tajam keempat kekuatan besar di langit, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekte abadi pedang kekaisaran, sekte abadi rubah hijau, sekte abadi sanyang, dan sekte abadi ciksia, kali ini, pedang malam umu kami zong tidak akan pernah menanggung intimidasi Anda seperti sebelumnya, karena Anda datang ke sini hari ini, lelaki tua itu pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal, bahkan jika lelaki tua itu dimakamkan di sini hari ini. Dia tidak akan ragu. Hahaha, menarik, menarik, menurut tradisi sekte pedang ziksiao, otoritas para tetua seharusnya berada di bawah Raja Susrain, tetapi sekarang seorang tetua benar-benar membantah Raja Susrain di depan umum, tetapi saya tidak tahu bahwa pedang ziksiao saat ini sekte sebenarnya datang oleh para tetua terserah tuan untuk menjadi tuan. Kaisar abadi dari sekte abadi rubah hijau tertawa dan menatap Lian Zanyun yang berdiri di belakang Nong yang lebih tua. Merasakan mata leluhur dari sekte abadi King Hu, Lian Zanyun mengerti, dan segera berkata di belakang, Tetua Nong, biarkan tuan yang menangani masalah ini. Murid ini merasa bahwa pendekatan tuan yang benar. Elder Nong, dengan kekuatan sekte pedang ziksiao kita, kita sama sekali bukan lawan dari empat kekuatan utama. Semuanya harus didominasi oleh penguasa. Setelah Lian Zanyun, beberapa murid dari alam abadi yang mendalam berbicara untuk membujuknya. Chen Suzi telah menjadi penguasa selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami membudidayakan beberapa kroni di sekte tersebut. Jika itu adalah masa lalu, Penatuan Nong mungkin telah berkompromi dalam situasi seperti itu, karena pada saat itu dia hanya memukul batu dengan kerikil, dan tidak ada peluang untuk menang. Hanya saja sekarang ada harta peninggalan Nenek Moyang Singhuan, yang membuat Penatuan Nong sangat percaya diri menghadapi empat kekuatan besar, jadi wajar saja dia tidak akan terus menanggung penghinaan. Mengabaikan keberatan dari murid-murid di belakangnya, saya melihat Penatuan Nong mencubit segel di tangannya, dan mengendalikan boneka batu dengan metode rahasia. Saat berikutnya, boneka batu itu segera dipenuhi dengan fluktuasi energi yang kuat, memancarkan kekuatan milik Kaisar Abadi dengan desir, dia bergegas ke langit, langsung menaiki perahu peri Yujian Xianmen, dan meninju seorang tetua Taishang di alam Raja Abadi. Wajah Elder Immortal King Rilem Taishang berubah drastis, dan dia buru-buru meletakkan pedang ilahi di tangannya ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Hanya ada suara keras, dan di bawah hantaman keras dari boneka batu itu, pedang dewa tingkat rendah di tangan penatua tertinggi Yujian Xianmen pecah menjadi dua bagian sekaligus, tetapi kepalan tangan boneka batu itu tetap tidak berkurang. Sedikitpun, itu tanpa ampun menghancurkan kepala peri ini, menghancurkan seluruh kepalanya berkeping-keping. Awan darah meledak di perahu peri Yujian Xianmen, dan sesepuh tertinggi di alam Raja Peri dipukul oleh boneka batu, tubuh dan jiwanya musnah. Setelah membunuh satu peri, boneka batu itu tidak ragu sesaat, dan langsung menembak peri kedua. Segera, perahu peri Yujian Xianmen menjadi berantakan, dan semua yang abadi buru-buru menghindar di bawah perubahan warna kulit yang tiba-tiba, dan dengan cepat menjauh dari boneka batu. Lancang. Pada saat ini, ada raungan dari perahu peri Yujian Xianmen, dan energi pedang yang mengerikan meledak, dan leluhur alam kaisar abadi Yujian Xianmen bergerak cahaya pedang yang menyilaukan, saat pedang panjang itu mengayun, sebuah cahaya pedang besar segera menyapu boneka batu itu. Ledakan. 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 Boneka manusia batu itu dikelilingi oleh cahaya pedang yang seterang air terjun, hanya raungan keras yang terdengar dari dalam, dan semburan energi setelahnya meledak. Namun, pada saat berikutnya, saya melihat boneka batu itu memancarkan cahaya warna-warni, setelah kristal peri lima warna di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi, ia langsung keluar dari cahaya pedang, dan langsung menuju ke leluhur Yujian Xianmen pergi. Di tubuh boneka batu, ada jejak energi pedang yang padat, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, bekas pedang di tubuhnya terus-menerus menghilang di bawah pembakaran energi kristal peri lima warna yang intens. Leluhur dari kulit Yujian Xianmen tenggelam, kekuatan kultivasi di tubuhnya meledak, dan ada aliran kekuatan yang terus-menerus dari langit dan bumi, dan pedang panjang artefak kelas menengah di tangannya juga meledak dengan berkobar cahaya langsung memotong ke arah boneka batu. Dia adalah orang yang kuat di tingkat kedua alam kaisar abadi, dan hukum ilmu pedang telah memberinya kekuatan serangan yang tak tertandingi, jadi di bawah serangan habis-habisan ini, kekuatan tempur eksplosif sudah sebanding dengan tingkat ketiga kaisar abadi. Dunia. Ledakan. Ada ledakan menggelegar di langit. Patriark Yujian Xianmen dan boneka batu bertarung dengan tegas kali ini. Buntut dari ledakan energi itu menghancurkan, dan setengahnya mengalir ke langit di atas, menghancurkan semua awan asap. Separuh lainnya mengamuk ke bawah, menghancurkan perahu peri di bawah kakinya. Tiba-tiba, perahu peri besar milik Yujian Xianmen hancur di langit, berubah menjadi pecahan dan jatuh ke arah pegunungan. Melihat perahu peri Yujian Xianmen yang rusak, ekspresi Chen Suzy sangat jelek, dia tahu bahwa situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Boneka ini menggunakan kristal peri lima warna sebagai sumber energinya. Setelah energi kristal peri habis, ia tidak lagi menjadi ancaman. Saya ingin melihat berapa lama kristal peri lima warna dalam boneka ini dapat bertahan. Nenek moyangnya mencibir, dan pedang panjang di tangannya bersinar terang, dan dia mulai mengambil inisiatif untuk bertarung sengit dengan boneka batu. Sejujurnya, saya telah menggunakan Yeguo untuk membaca dan membaca buku baru-baru ini, mengubah sumber, dan membaca dengan keras dengan banyak warna nada. www.yeguoyuedu.com dapat digunakan untuk Android dan Apple. Dan jatuhnya orang kuat di alam Raja Abadi, tidak hanya tidak membuat Nenek moyang Yujian Sian Men merasa kasihan, tetapi juga menunjukkan kegembiraan, dan ada ketamakan yang tak terselubung di mata boneka batu itu. Menukar bawahan alam Raja Abadi dengan boneka dengan kekuatan tempur alam Kaisar Abadi, kesepakatan ini sangat berharga. Aku akan menyerahkan boneka ini kepada orang tua itu. Pergi dan tangani orang tua itu. Dia pasti memiliki banyak hal baik padanya. Nenek moyang Yujian Sian Men tertawa. Mendengar ini, mata leluhur dari tiga kekuatan besar lainnya berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala hanya boneka batu yang baru saja muncul yang memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan, seberapa mengerikankah harta karun yang tersembunyi di balik salju. Namun, tepat ketika tiga kaisar besar Abadi hendak melakukannya sendiri, Tetuan Nong dibawah melambaikan tangannya, dan segera 20 pedang giok kecil muncul dari udara tipis, yang masing-masing memancarkan cahaya pedang yang kuat, bersamaan dengan itu, di sana. Juga merupakan fluktuasi hukum ruang. Begitu 20 pedang kecil muncul, mereka segera membentuk formasi besar, yang melonjak liar dengan hukum ruang, pada saat berikutnya, langit seluruh sekte pedang Ziksiao menjadi kacau, dan gerbang abadi Yujian, jika empat faksi utama termasuk Xia Sianzong, Sanyang Sianzong dan King Hu Sianzong menghilang satu demi satu. Bersama dengan nenek moyang Yujian Sian Men, semua orang diselimuti formasi yang dibentuk oleh pedang giok. Ini adalah formasi pedang kekosongan besar yang tidak lengkap. Chaotic Sword God Chapter 3524, Great Void Sword Formation 2 Kali ini, Pena Tuan Nong membuat langkah yang sangat menentukan, dan tanpa ragu, dia mengorbankan formasi pedang void besar, yang mencakup semua anggota dari empat faksi utama, Yujian Sian Men, Cixiao Sianzong, Sanyang Sianzong, dan King Hu Sianzong di dalam. Di langit di atas sekte pedang Zixiao, terik matahari telah menghilang, dan semua sinar cahaya dibiaskan oleh ruang, dan langit di atas seluruh sekte berfluktuasi dengan keras dalam keadaan yang sangat tidak stabil, ada semburan energi yang kuat dan menakutkan paksaan menembus pegunungan dan hutan. Segera setelah formasi pedang void besar terbentuk, ia segera mulai secara spontan menyerap energi dari langit dan bumi untuk melengkapi dirinya sendiri. Dengan sekte pedang Zixiao sebagai pusatnya, roh-roh dalam radius puluhan ribu mil berada berkumpul dengan panik dipadatkan menjadi sungai panjang energi ilusi, yang dengan gila-gilaan ditelan oleh formasi pedang kekosongan besar. Ini adalah formasi pedang kekosongan besar, grand final yang ditempatkan Patriark Singhuan di lantai tertinggi Istana Batu saat itu. Formasi ini jelas cukup istimewa. Untuk mengendalikan formasi ini, Anda tidak perlu seberapa kuat orang yang dikendalikannya. Selama Anda tahu cara yang benar untuk menyebarkan formasi, formasi dapat mengandalkan kemampuan khususnya sendiri untuk terus menyerap kekuatan langit dan bumi energi dari. Oleh karena itu, setelah memanipulasi Great Void Sword Array untuk menjebak orang kuat dari empat kekuatan utama, Penatuanong tampak sangat santai dan tidak mengeluarkan terlalu banyak energi. Soverein, Anda bisa lihat, ini adalah kekayaan yang ditinggalkan leluhur untuk sekte kami saat itu. Selama ada formasi ini, Sekte Pedang Ziksiaw kami tidak perlu membayar harga berapapun, juga tidak membutuhkan bantuan dari banyak murid. Untuk dengan mudah memenggal kepala yang kuat di alam Kaisar Abadi. Sayang sekali formasi pedang void besar ini tidak lengkap, seharusnya ada 36 basis formasi dalam keadaan lengkap, tapi sekarang hanya ada 20 basis formasi. Formasi pedang void besar yang terdiri dari 20 basis formasi bahkan mungkin tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatan penuhnya, tetapi meskipun demikian, formasi ini masih memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh seorang Kaisar Abadi. Melihat formasi pedang kekosongan besar yang tinggi di langit, Penatuanong memiliki ekspresi yang sangat rumit, bercampur dengan keheranan dan penyesalan. Yang mengherankan saya adalah kekuatan dan keanehan formasi pedang void besar. Sayangnya, are ini tidak lengkap. Berdiri di samping Nong yang lebih tua, Chen Suzi memiliki wajah muram, dan matanya juga melihat susunan pedang void besar di langit tanpa berkedip, ada jejak api dalam yang tersembunyi di matanya yang berkedip-kedip, dan dia jelas juga tertarik dalam formasi pedang void besar. Aku lapar untuk sementara waktu. Formasi pedang Dayan yang diperoleh sekte ini membutuhkan upaya bersama dari 50 Raja Abadi untuk mengatur formasi untuk membunuh Kaisar Abadi. Dan formasi pedang kekosongan besar ini tidak mengharuskan master mengeluarkan terlalu banyak energi. Mengandalkan energi yang diserap oleh formasi itu sendiri, Kaisar Abadi dapat dengan mudah dibunuh. Formasi pedang void besar ini jauh lebih kuat daripada formasi pedang Dayan yang hilang di sekte ini. Chen Suzi berpikir dalam hati, tetapi ketika dia berpikir bahwa formasi ini berada di bawah kendali dari ketika itu berada di tangan Penatuanong, dia merasakan ledakan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Formasi pedang void besar tampaknya membentuk ruangnya sendiri, gelap dan gelap, seolah-olah tidak memiliki batas, ruang di dalamnya sangat besar, sangat luas, dan tidak ada akhir yang terlihat. Pada saat ini, dalam formasi pedang void besar, leluhur Kaisar Abadi dari sekte Abadi Yu Jian masih bertarung sengit dengan boneka batu, dan setelah pertempuran yang kuat menyebabkan semua makhluk abadi tidak berani mendekat. Tapi saat ini, pikiran Patriark Yu Jian Xian Men sama sekali tidak ada pada boneka batu, matanya berputar-putar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tidak jauh darinya adalah orang-orang kuat dari tiga kekuatan besar lainnya, mereka masih berdiri di atas tiga perahu peri besar, tetapi pada saat ini, semua orang tampak bermartabat. Formasi macam apa ini, itu bisa menjerumuskan kita ke dalamnya dalam sekejap. Yang paling penting adalah bahwa orang yang mengendalikan formasi ini hanyalah surga ketiga dari alam berdaulat abadi. Sikap musuh Bebu Yutan Formasi ini pasti ditinggalkan oleh leluhur Xing Huan, tetapi Anda tidak perlu khawatir, formasi yang ditinggalkan oleh leluhur Xing Huan secara alami kuat, tetapi formasi yang begitu kuat dapat ditempatkan pada junior di tingkat ketiga negeri Dongeng. Juga sulit untuk mengerahkan kekuatannya pada tubuh, dan formasi ini tidak dapat mengancam kita. Nenek Moyang Sanyang Sian Zong berkata, dia mengintip ke ruang formasi ini dengan kesadaran spiritualnya, dan matanya tidak tertutup. Di sisi lain, boneka batu yang bertarung dengan Patriark Yujian Sian Men, cahaya di tubuhnya dengan cepat meredup, dan tekanan kuat dari alam kaisar abadi yang menembusnya juga menjadi lemah. Boneka batu ini digerakkan oleh energi kristal peri lima warna, setiap serangan dan setiap perbaikan diri menghabiskan energi yang sangat besar, saat ini energi boneka batu hampir habis. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran di tingkat kaisar abadi, dan kristal peri lima warna yang diisi oleh Penatu Anong ke dalam boneka tidak bisa bertahan lama sama sekali. Nenek Moyang Yujian Sian Men juga melihat boneka batu itu akan kehabisan kekuatan, dan wajahnya langsung menjadi bahagia. Tetapi pada saat ini, energi pedang besar dengan panjang ratusan kaki tiba-tiba muncul di kehampaan, meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian menembus leluhur Yujian Sian Men dengan kecepatan yang melampaui kilat. Wajah Patriark Yujian Sian Men tiba-tiba berubah, tetapi dia siap di dalam hatinya, dan dia tidak panik menghadapi bahaya, dia segera meninggalkan boneka batu itu dan mundur seperti kilat. Namun, dia gagal menghindari energi pedang ini, energi pedang telah mengunci napasnya, dan lintasan kemajuannya juga berubah, dan dia datang ke leluhur Yujian Sian Men dalam sekejap. Yujian Sian Men terkejut, dan pedang panjang artefak kelas menengah di tangannya menusuk dengan keras, bertabrakan dengan energi pedang Baizang dengan kekuatan hukum ilmu pedang. Ledakan. Ada suara menderu dari formasi pedang void besar, dan leluhur Yujian Sian Men memuntahkan seteguk darah ketika dia membuka mulutnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Energi pedang begitu kuat sehingga Patriark Yujian Sian Men terluka parah setelah melawannya sekali saja. Pada adegan ini, tiga kaisar agung abadi yang tidak jauh dari situ tertegun. Di antara mereka berempat, leluhur dari sekte abadi Yujian memiliki kekuatan tempur terkuat, tetapi bahkan dia terluka parah oleh satu pukulan, yang membuat hati ketiga kaisar abadi tenggelam. Itu tidak baik, salah satu dari kita tidak dapat menahan energi pedang semacam ini sendirian beberapa kali, cepatlah, semuanya bergandengan tangan. Leluhur dari sekte abadi King Hu mencibir, dan sebelum dia selesai berbicara, dia segera bergerak menuju nenek moyang Yujian Sian Men terbang menjauh, dan sepasang murid aneh menatap boneka batu itu. Adapun masalah ini, boneka batu itu juga tampaknya telah menerima perintah, dan tidak tertarik untuk bertarung, dan tubuhnya mundur seperti kilat. Saat berikutnya, kehampaan di belakangnya terlihat melonjak seperti gelombang air, dan tubuhnya menghilang ke dalamnya sekaligus. Sialan, kamu orang tua yang kaya dan kaya, aku tidak bisa mengampunimu. Hilangnya boneka batu itu langsung membuat leluhur Yujian Sian Men menjadi geram, seolah barang kesayangannya telah diambil, membuatnya kenyang. Dari niat membunuh. Sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan boneka, mari gunakan pikiran kita untuk melawan formasi ini. Misteri formasi ini di luar dugaan kita. Aku tidak menyangka akan begitu kuat di tangan orang kaya dan orang kaya. Kaya. King Hu Nenek Moyang Sian Zong mengatakan bahwa ada juga sentuhan kekecewaan di matanya yang mempesona dan indah. Dengan kata lain, saat ini aplikasi terbaik untuk membaca dan mendengarkan buku, yeguoreading, www.yeguoyuedu.com install versi terbaru. Segera, keempat kaisar agung abadi berkumpul lagi, masing-masing dengan ekspresi serius waspada, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Tapi mereka menunggu dengan hati-hati dan waspada untuk waktu yang lama, tetapi energi pedang yang kuat tertunda. Di luar, formasi pedang void besar masih menyerap energi terus-menerus, bersiap untuk serangan berikutnya. Formasi ini tidak lengkap, dan kecepatan pengumpulan energi terlalu lambat. Cepat gunakan Gunung Juling untuk mempercepat kecepatan penyerapan formasi pedang kekosongan besar, kata Penatuan Nong dengan suara yang dalam. Chaotic Sword God Chapter 3525, Great Void Sword Formation 3. Tata letak formasi pedang kekosongan besar tidak perlu bergantung pada kristal abadi, dan juga tidak ada batasan pada kultifasi. Setelah formasi dikerahkan, ia dapat secara mandiri menyerap energi dari dunia untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Tetapi ada batas kecepatan penyerapan energi. Dalam keadaan seperti itu, jika Juling Sensan dipindahkan, dan kecepatan di mana Juling Sensan mengumpulkan energi spiritual, jika dapat dikombinasikan dengan formasi pedang void besar, itu akan sangat meningkatkan kecepatan pengumpulan energi dari formasi pedang void besar. Setelah mendengar suara rendah penatuan Nong, beberapa murid inti segera melangkah maju, siap membentuk susunan bintang. Ada juga beberapa murid inti yang sudah mengirimkan suara ke para pendeta itu, bersiap untuk memanggil semua pendeta ke puncak utama. Untuk memobilisasi artefak bermutu tinggi seperti gunung pengumpul roh hanya dapat dicapai dengan mengumpulkan kekuatan semua ahli di sekte pedang ziksiau. Tidak, jangan gunakan gunung Juling. Namun, saat ini, suserain Chen Suzi menghentikan semua orang, wajahnya menjadi sangat jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, masih ada ruang untuk relaksasi, tetapi sekali Juling Gunung digunakan, benar-benar membunuh salah satu leluhur alam kaisar abadi di antara mereka akan benar-benar menjadi musuh hidup dan mati antara kita sekte pedang ziksiau dan empat kekuatan utama. Chen Suzi memandang penatuan Nong, dan berkata, Benatuan Nong, mari kita hentikan, sekarang empat kekuatan utama telah melihat kekuatan sekte pedang ziksiau kita, saya percaya bahwa mulai sekarang, mereka juga akan takut pada pedang ziksiau kita. Sekte, tidak akan mengambil barang dengan mudah. Di sekte, kita memiliki gunung pengumpul roh. Dengan bantuan gunung pengumpul roh untuk menyediakan energi bagi formasi pedang kekosongan besar, ini adalah saat yang tepat untuk memusnahkan mereka semua. Begitu kita melewatkan waktu ini, itu akan menjadi sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Kata petani tua itu sambil mengertakkan gigi. Situasi saat ini sangat bagus, tetapi pada saat yang paling kritis, dia ditentang oleh penguasa, yang membuatnya sangat marah. Empat kekuatan utama tidak dapat dihancurkan, dan jika kita menghancurkan mereka, sekte pedang ziksiau kita akan benar-benar jatuh ke tempat malapetaka abadi. Chen Suzi menatap tetuan Nong dengan mata tajam. Mungkinkah jika kita tidak menghancurkannya, sekte pedang ziksiau kita akan aman. Penatuan Nong cemas, dia menatap Chen Suzi, dan berkata, kecuali kita mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta ini, jika tidak, mereka akan menahan kita. Mereka menganggapnya sebagai ancaman terbesar, dan mereka akan dengan sengaja menangani kita. Kami dapat bernegosiasi dengan empat kekuatan utama, kami tidak membutuhkan harta ini, kami hanya perlu stabil. Kata Chen Suzi. Untuk memobilisasi Gunung Roh Juling membutuhkan penggunaan seluruh kekuatan sekte pedang ziksiau. Sekarang Penatuan Nong dan penguasa berselisih, dan para murid di bawah secara bertahap dibagi menjadi dua faksi, dalam keadaan seperti itu, Gunung Roh Juling tidak dapat digunakan tentu saja. Penatuan Nong juga melepaskan ide untuk menggunakan Juling Sensan, tetapi terus menggunakan boneka batu. Dia mengisi ulang boneka batu dengan kristal peri lima warna, dan kemudian boneka batu itu berubah menjadi bayangan dan terbang ke langit seperti kilat, tenggelam ke dalam deretan pedang besar yang kosong. Dalam formasi pedang kekosongan besar, empat kaisar abadi yang terperangkap di dalam secara bertahap menjadi lebih tenang dari keadaan gugup awal mereka. Izinkan saya mengatakan, bagaimana formasi yang begitu kuat dapat dengan mudah dikendalikan di tingkat surga ketiga dari alam penguasa abadi oleh para petani, kekayaan, dan bangsawan. Meskipun dia dapat menyebarkan formasi, dia masih agak melebar dalam beberapa aspek. Energi pedang yang kuat semacam itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Meskipun energi pedang itu kuat, itu hanya sekejap di dalam panci. Formasi ini tidak dapat mengancam kita. Semuanya, mari kita pikirkan bagaimana cara menghancurkan formasi. Empat kaisar agung abadi berbicara kepada diri mereka sendiri satu demi satu, dan sekarang mereka telah berkumpul bersama untuk menghadapi semua krisis bersama. Pada saat ini, niat pedang yang kuat muncul lagi, dan dalam kehampaan, energi pedang besar lainnya dengan panjang seratus kaki tiba-tiba muncul, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan menembak langsung ke gerbang Yujian Sianmen dengan fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan. Kaisar abadi Setelah mengumpulkan energi untuk jangka waktu tertentu, formasi pedang void besar akhirnya menyelesaikan energi pedang kedua. Ayo serang bersama. Kaisar abadi Yujian Sianmen mengeluarkan raungan marah, dan menebas dengan seluruh kekuatannya dengan pedang dewa di tangannya. Pada saat yang sama, tiga kaisar besar abadi lainnya juga menyerang pada saat yang sama, masing-masing memegang artefak kelas menengah tanpa reservasi. Ledakan Segera, lima energi bertabrakan dalam kehampaan, membuat raungan yang memekatkan telinga, dan di bawah pukulan gabungan dari empat kaisar abadi yang agung, energi pedang kedua yang dipadatkan oleh formasi pedang void besar langsung tersebar. Boneka batu juga mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang saat ini, dan muncul diam-diam di dekat empat kaisar agung abadi, mengacungkan sepasang tinju batu, itu juga menghantam leluhur Yujian Sianmen dengan kekuatan eksplosif dan menakutkan. Penatuanong jelas sangat membenci Yujian Sianmen di dalam hatinya, dan semua tembakan ini ditujukan ke Yujian Sianmen. Serangan diam-diam boneka batu menyebabkan wajah leluhur Yujian Sianmen sedikit berubah. Ketika dia melawan energi pedang Baizang, dia sudah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, ketika kekuatan lama habis dan kekuatan baru belum ada dihasilkan, dia harus memadatkan pedang dengan tergesa-gesa. Udara menembaki boneka batu itu. Ledakan. Dengan suara teredam, energi pedang dihancurkan berkeping-keping oleh tinju boneka batu, tinjunya tidak kehilangan kekuatan apapun, dan menghantam kepala leluhur Yujian Sianmen seperti bambu yang patah. Pada saat ini, serangan dari tiga kaisar besar abadi lainnya tiba, bertabrakan dengan tinju boneka batu. Di tengah suara keras, tubuh boneka batu itu bergetar hebat, dan cahaya di tubuhnya berkedip dengan cepat. Pada saat ini, sejumlah besar energi dalam kristal peri lima warna di tubuhnya habis. Tetapi empat kaisar agung abadi bergabung, dan mereka baru saja melancarkan serangan tergesa-gesa, memaksa boneka batu itu mundur dengan tiba-tiba. Tubuh boneka batu mundur dengan keras, dan sebelum empat kaisar abadi agung mengambil keuntungan dari kemenangan untuk mengejarnya, ia telah menghilang dalam formasi pedang void besar. Kali ini, ia tidak mencapai efek apapun dalam serangan diam-diamnya. Di luar formasi pedang kekosongan besar, Penatuanong memiliki ekspresi yang bermartabat. Dia jelas tahu situasi di dalam formasi pedang kekosongan besar. Dengan upaya bersama dari empat kaisar abadi yang agung, formasi pedang kekosongan besar tidak dapat lagi mengancam mereka. Disarankan, Yeguo Reading and Chasing Book sangat mudah digunakan, undu www.yegoyuedu.com di sini, semua orang dapat segera mencobanya. Sayang sekali gunung pengumpul roh tidak dapat digunakan. Jika tidak, dengan restu dari gunung pengumpul roh, formasi pedang void besar dapat memperoleh aliran energi yang stabil dan membentuk energi pedang tanpa akhir. Di bawah lautan energi pedang yang tak berujung, mereka bisa menolak satu atau dua serangan, bagaimana bisa menahan ratusan serangan. Itu menghabiskan energi dan membunuh mereka. Penatuanong diam-diam kesal. Tiba-tiba, kekosongan di atas sekte pedang ziksiau mulai bergetar hebat, kekosongan kacau yang dibentuk oleh formasi pedang void besar terkadang meluas dengan hebat, dan terkadang menyusut dengan cepat, dan fluktuasi yang kuat menyebar jauh. Penatuanong menyipitkan matanya sedikit, dan berkata perlahan, mereka menyerang kehampaan di dalam, mencoba untuk menghancurkan formasi ini dan melarikan diri dari langit. Namun, berdasarkan pemahaman saya tentang formasi pedang kekosongan besar, formasi ini tidak lengkap, tapi itu bukan mereka bisa menghancurkannya. Elder Nong, sudah hampir cukup, mari buka formasi dan biarkan kedua belah pihak bernegosiasi untuk menyelesaikannya, kata Chen Suzi dari samping. Penatuanong menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal telah berkembang sampai saat ini, bahkan tidak berpikir untuk bernegosiasi. Hari ini, saya hanya ingin Sekte Pedang Ziksiaw benar-benar merasa bangga, sehingga keempat kekuatan utama ini akan datang dan pergi. Tepat ketika petani tua itu selesai berbicara, suara guntur tiba-tiba datang dari ujung langit, dan ada kilat ungu yang melesat langsung ke arah Sekte Pedang Ziksiaw dengan kecepatan luar biasa. Di dalam petir ungu ini, sebuah pedang kecil terlihat samar-samar terbungkus di dalamnya, sementara memancarkan aura pedang yang melonjak, itu juga disertai dengan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Ledakan Hanya dalam sepersekian detik, petir ungu menembus langit sejauh puluhan ribu mil, dan menghantam formasi pedang void besar dengan keras dengan kekuatan gemetar dan menakutkan, meletus dengan raungan mengerikan. Segera, area langit Sekte Pedang Ziksiaw yang luas retak, dan badai energi yang mengerikan mengamuk di pegunungan dan hutan, menyebabkan gunung runtuh, tanah retak, dan seluruh gerbang Sekte Pedang Ziksiaw berantakan. Ukulan yang sangat kuat dari petir ungu ini secara langsung menyebabkan retakan muncul di formasi pedang kekosongan besar. Ada celah, cepatlah, serang celah itu dengan segenap kekuatanmu. Dalam formasi pedang kekosongan besar, Kaisar Abadi dari Sekte Abadi Rubah Hijau berteriak genit, dan keempat Kaisar Agung Abadi mereka segera menembak dengan seluruh kekuatan mereka, mati-matian menyerang celah kecil yang akhirnya muncul akhirnya, dengan suara teredam, formasi pedang void besar runtuh. Chaotic Sword God Chapter 3526, The Bronze Gate Rehapears Segera, orang kuat dari empat kekuatan utama yang dipenjara oleh formasi pedang void besar muncul kembali di depan mata semua orang. Kecuali leluhur alam Kaisar Abadi Yu Jian Xian Men yang menderita luka berat dan wajahnya pucat pasi, semua Kaisar Abadi dari tiga kekuatan utama lainnya masih utuh. Segera setelah mereka keluar dari masalah, mereka segera melihat nafas alam Kaisar Abadi muncul ribuan mil jauhnya. Kekuatan aura ini membuat mereka berempat merasa ketakutan, karena di depan aura yang kuat ini, meski mereka berempat bekerja sama, mereka tidak bisa bersaing dengannya. Ini adalah orang kuat yang telah mencapai puncak surga kelima dari alam Kaisar Abadi. Hanya selangkah lagi dari surga ke enam. Kaisar Abadi dari empat kekuatan utama semua gemetar di hati mereka, dan buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pedang guntur ungu melayang di udara ribuan mil jauhnya. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia hanya bisa melihat sinar energi pedang yang bersinar berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ketika mereka melihat energi pedang guntur ini dengan jelas, Kaisar Abadi dari empat kekuatan utama merasa lega, mereka mengabaikan orang-orang dari sekte pedang malam ungu, tetapi mereka semua mengepalkan tangan dan memberi hormat energi pedang ungu yang jauhnya ribuan mil. Ternyata rekan Daois Lei Yun Sing, pasti ada celah dalam formasi sebelumnya, dan itu juga rekan Daois Lei Yun Sing yang membantu. Saya akan berterima kasih kepada rekan Daois Lei Yun Sing atas bantuannya yang murah hati. Kaisar Abadi dari empat kekuatan utama berkata dengan rasa terima kasih. Sekte pedang Jinglei memiliki dua leluhur dari alam Kaisar Abadi, salah satunya adalah Lei Ba, surga keempat dari alam Kaisar Abadi. Orang lainnya adalah Lei Yun Sing, puncak surga kelima di alam Kaisar Abadi. Tidak perlu berterima kasih, ayo lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ribuan mil jauhnya, suara lama Lei Yun Sing terdengar perlahan. Dalam sekejap, mata dari empat Kaisar Agung yang abadi jatuh pada Nong yang lebih tua dibawa pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Penatuan Nong menatap Lei Yun Sing ribuan mil jauhnya, gemetar karena marah. Dengan serangan ini, dia pasti akan menjebak semua orang kuat dari empat kekuatan utama, dan bahkan setelah konsumsi yang lama, dia bisa membunuh mereka berempat secara perlahan. Akibatnya, Lei Yun Sing, leluhur pedang Jinglei Sekte, tiba-tiba bergerak, kekuatan tak tertandingi dari surga kelima dari alam Kaisar Abadi menyerang formasi pedang kekosongan besar dengan keras dari luar, dan akhirnya menyebabkan formasi pedang kekosongan besar runtuh. Dalam sekejap, Sekte Pedang Ziksiao, yang berada di atas angin, sekali lagi menjadi tidak optimis. Master Sekte, gunakan guntur pemadam abadi. Penatuan Nong mengirim transmisi suara ke Chen Suzi dengan wajah tenang. Mendengar ini, Chen Suzi menggelengkan kepalanya tanpa ragu, dan berkata, Penatuan Nong, karena perilakumu yang disengaja, Sekte itu telah dibawa ke tempat kehancuran abadi olehmu. Tidak peduli betapa salahnya itu, masih berusaha untuk menghasut Sekte untuk menggunakan guntur abadi. Elder Nong, Sekte ini tidak akan setuju denganmu untuk melakukan ini. Chen Suzi tidak memilih metode transmisi suara, tetapi mengatakan bagian ini langsung di depan semua orang, tidak hanya untuk semua orang di empat kekuatan utama di atas untuk mendengarnya dengan jelas, tetapi juga untuk Pedang Ziksiao di dekatnya para murid Sekte dapat mendengarnya jelas. Beberapa murid dari Sekte Pedang Ziksiao yang berdiri di sisi Chen Suzi segera berdiri dan dengan keras mengkritik Penatuan Nong adapun empat kaisar abadi yang tergantung di langit, wajah mereka menjadi gelap satu demi satu. Tapi segera, mata mereka secara kebetulan tertuju pada boneka batu di sebelah Penatuan Nong, dan mata mereka panas membara. Hei, dengan penguasa sepertimu, Sekte Pedang Malam Umu cepat atau lambat akan musnah. Penatuan Nong menghela nafas pelan, dan tepat ketika empat kaisar besar abadi hendak menyerang, dia melihat tangannya tiba-tiba mencubit Yin Jue. Saat segel di tangannya berubah, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba meletus di kehampaan, dan 20 pedang giok kecil yang tersembunyi di kehampaan muncul satu demi satu dari kehampaan pada saat ini, pedang giok kecil semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan gemilang, dan kemudian dengan cepat bergabung bersama di langit dan bumi. Dalam sekejap, 20 pedang giok kecil bergabung menjadi satu. Setiap pedang giok kecil mengandung dua jenis kekuatan, hukum pedang dan hukum ruang, ketika keduanya digabungkan, itu setara dengan menggabungkan semua kekuatan di tubuh mereka. Perpaduan 20 kekuatan segera membuat kekuatan pedang giok kecil ini mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka telah melepaskan ikatan belenggu, melepaskan kekuatan perkasa yang tersembunyi di tingkat terdalam keisi hati mereka. Saat berikutnya, energi pedang yang menyala-nyala yang dibentuk oleh perpaduan 20 pedang kecil segera berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan dan ditembakkan langsung ke leluhur Yujian Sianmen. Energi pedang menembus langit, dan kehampaan langit dan bumi hancur seperti cermin, kedua puluh pedang kecil melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap, dan aura yang dilepaskan menghancurkan langit dan bumi. Di depan aura ini, belum lagi empat kaisar agung abadi, bahkan Lei Yun Sing, patriark dari sekte pedang petir yang berada ribuan mil jauhnya, merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Patriark Yujian Sianmen ketakutan, matanya ketakutan, dan aura menakutkan yang dipancarkan oleh perpaduan 20 pedang kecil membuatnya merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam sekejap. Suara mendesing. Setelah fusi, pedang kecil langsung mengayunkan tubuh leluhur Yujian Sianmen, dalam menghadapi pukulan ini, semua tindakan perlindungan pada leluhur Yujian Sianmen runtuh, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat energi pedang melewati tubuhnya, tubuh leluhur Yujian Sianmen langsung menjadi kaku, dan pupil yang ditarik dengan cepat secara bertahap kehilangan semua semangat mereka, dan mata mereka menjadi hampa dan kusam. Jiwa primordialnya telah hancur berkeping-keping oleh energi pedang, dan tubuh serta jiwanya telah hancur total, serangan yang dibentuk oleh perpaduan 20 pedang giyok kecil terlalu kuat, bahkan kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar abadi pembangkit tenaga dari tiga surga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan kata lain, saat ini aplikasi terbaik untuk membaca dan mendengarkan buku, yeguoreading, www.yeguoyuedu.com install versi terbaru. Saat berikutnya, tubuh leluhur alam kaisar abadi Yujian Sianmen mulai jatuh dari langit, dan akhirnya menghantam tanah di bawah dengan keras. 20 pedang giyok kecil juga tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya dan menjadi redup, dan setelah hancur lagi, mereka terbang ke tangan Nong yang lebih tua. Kekuatan di masing-masing pedang kecil telah terkuras parah, dengan kondisi pedang kecil saat ini, dikhawatirkan mereka tidak akan dapat membentuk formasi pedang kosong besar lagi dalam waktu singkat. Kaisar abadi dari tiga faksi utama, Sekte Abadi King Hu, Sekte Abadi Sanyang, dan Sekte Abadi Ciksia, menatap kosong pada leluhur Sekte Abadi Yujian, dan masing-masing dari mereka merasakan gelombang besar di hati mereka. Dalam sepersekian detik, sebagai kaisar abadi yang paling kuat di antara mereka, dia terbunuh seketika. Di kejauhan, Lei Yun Sing, Patriark terkuat dari Sekte Pedang Guntur, juga memiliki ekspresi yang bermartabat, dan dia sangat berterima kasih di dalam hatinya, jika pukulan barusan ditujukan pada orang tua itu, saya khawatir bahkan dengan kekuatan lelaki tua itu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, 20 dewa itu kekuatan setelah penyatuan pedang yang sudah dapat dengan mudah melenyapkan alam kaisar abadi tingkat menengah manapun. Tidak, susunan ini tidak bisa jatuh ke tangan mereka bertiga. Mata Lei Yun Sing berbinar, dan dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya melintas ribuan mil, dan dia muncul di Sekte Pedang Ziksia dalam sekejap, mengacungkan jarinya ke udara. Saat berikutnya, saya melihat 20 pedang giok kecil dengan cahaya redup di tangan Tetuan Nong terlepas tak terkendali dari telapak tangan Tetuan Nong dan terbang langsung menuju Lei Yun Sing. Lei Yun Sing meraih telapak tangannya, memegang ke 20 pedang giok kecil di tangannya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan pergi dengan cepat. Wajah petani tua itu berubah drastis, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghentikan Lei Yun Sing dari surga kelima alam kaisar abadi, bahkan boneka batu pun tidak. Langkah tiba-tiba Lei Yun Sing untuk merebut harta itu membuat tiga kaisar abadi besar dari Sekte Abadi King Hu, Sekte Abadi Sanyang, dan Sekte Abadi Ciksialengah, tetapi ketika mereka bereaksi, Lei Yun Sing sudah menghilang kekejauhan. Untuk sesaat, formasi pedang void besar direbut oleh Patriark Sekte Pedang Guntur, yang segera menyebabkan situasi Sekte Pedang Ziksiao jatuh ke titik terendah lagi. Para murid dari Sekte Pedang Ziksiao yang telah melihat kebangkitan Sekte, yang momentumnya tinggi sebelumnya, juga menjadi terdemoralisasi lagi pada saat ini, dan banyak dari mereka menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Semua harta peninggalan Nenek Mo yang kita telah diambil. Mungkinkah langit akan musnah untuk Sekte Pedang Ziksiao kita? Pada saat ini, banyak murid Sekte Pedang Ziksiao berteriak di dalam hati mereka. Ledakan. Pada saat ini, raungan tumpul perlahan datang dari kehampaan di puncak utama. Suara itu tampak sangat dekat, tepat di kehampaan di puncak utama, tetapi terasa sangat jauh, dan sulit untuk menyampaikannya setelah melintasi banyak dunia ke dunia ini. Segera, ruang di atas puncak utama terdistorsi dengan keras. Secara tidak jelas, tampaknya gerbang perunggu secara paksa dikeluarkan dari celah kehampaan. Paksaan besar milik artefak tingkat tinggi langsung memenuhi seluruh dunia. Ledakan. 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 Di dalam gerbang perunggu, terdengar suara gemuruh yang terus-menerus, memekatkan telinga, memicu turbulensi energi yang dahsyat, seolah-olah binatang prasejarah menyerang dengan liar di dalam, dan akan keluar dari masalah. Ini. Apa ini? Mata dari tiga kaisar abadi yang tersisa terfokus pada gerbang perunggu, dan ekspresi mereka berubah satu per satu, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan penglihatan mereka, sekilas mereka mengenali gerbang perunggu ini sebagai artefak kelas atas. Akibatnya, artefak tingkat tinggi pun terguncang, dan terdengar suara, bang-bang, saat dipukul, kekuatan apa yang menyebabkan ini? Chaotic Swatgat Chapter 3527, Deforming Fiery Flower Ledakan, 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 ledakan. Gerbang perunggu muncul kembali di langit di atas puncak utama, dan suara gemuruh dari dalam terus-menerus, disertai dengan paksaan energi yang kuat, yang menyebar jauh dan luas di antara pegunungan dan hutan. Perubahan mendadak ini tidak hanya mengejutkan tiga kekuatan utama termasuk Sekte Abadi Rubah Hijau untuk tidak berani bertindak gegabu, tetapi bahkan Tetuan Ong, Chen Suzi dan yang lainnya menjadi tercengang saat ini, menatap gerbang perunggu dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah ini ruang rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur? Kenapa bisa kabur dengan sendirinya? Ruang rahasia sebenarnya muncul dengan sendirinya, mungkinkah? Mungkinkah leluhur muncul? Beberapa murid inti yang mengetahui tentang gerbang perunggu juga saling memandang, dan terjadi diskusi tanpa akhir, banyak orang menatap gerbang perunggu dengan semangat dan harapan. Pada saat ini, tanaman hijau kecil tiba-tiba muncul di gerbang perunggu, tampaknya itu adalah tanaman merambat, yang keluar dengan susah payah, dan keluar sepotong demi sepotong, terlihat sangat berat. Tetapi di bawah upayanya yang terus-menerus, secara bertahap, semakin banyak tanaman merambat yang dibor keluar dari gerbang perunggu menjadi semakin lama. Setiap pokok anggur ditutupi dengan garis-garis aneh, yang tampaknya berisi tatanan langit dan bumi, kebenaran dari jalan yang agung, misterius dan misterius. Pada saat ini, garis-garis ini tampak bersinar, sangat redup, seolah-olah kekuatan misterius dao besar sedang beredar, bertarung melawan gerbang perunggu. Dalam konfrontasi terus-menerus ini, semakin banyak tanaman merambat dipaksa keluar dari gerbang perunggu, dan akhirnya, seperti gurita, secara bertahap menutupi seluruh gerbang perunggu. Pada saat ini, di antara banyak tanaman merambat yang menutupi gerbang perunggu, tiba-tiba ada yang menembus kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Pohon anggur ini membentang tanpa batas, membentang jutaan mil, puluhan juta mil, ratusan juta mil. Dengan cepat menyebar jauh dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Lei Yun-sing, leluhur dari sekte Pedang Jinglei, berlari menuju sekte Pedang Jinglei dengan kecepatan tercepat. Dengan kecepatannya di tingkat kelima alam kaisar abadi, dia telah melintasi lebih dari setengah domen Pedang Ziksiao dalam waktu singkat ini, dan telah menjauh dari sekte Pedang Ziksiao. Ini kejutan, kejutan. Saya tidak menyangka bahwa empat kekuatan utama yang diam-diam membantu mereka akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Dengan hal ini di sekte Pedang Jinglei kami, kekuatan sekte kami pasti akan menjadi lebih terduga. di tinggi lantai. Lei Yun-sing sangat bersemangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat 20 pedang giyok kecil di sepanjang jalan. Tetapi pada saat ini, ruang di belakangnya bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk yang mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan. Disarankan, Yeguo Reading and Chasing Books sangat mudah digunakan, undu www.yeguoyuedu.com di sini, semua orang dapat segera mencobanya. Lei Yun-sing terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kekosongan di belakangnya tiba-tiba retak, dan sebatang pohon anggur menyusulnya dengan kecepatan luar biasa, seolah berubah menjadi tali yang kuat, langsung menariknya. Kue beras besar. Perubahan mengejutkan yang tiba-tiba ini segera membuat Lei Yun-sing ngeri. Saat berikutnya, dia meletus dengan energi pedang di seluruh langit, dan kekuatan guntur yang lebih tak berujung menembus udara. Pikiran memadatkan ribuan pedangki dan tanpa ampun memotong ke arah tanaman merambat. Segera, dunia berubah menjadi lautan energi pedang, dan seluruh kekosongan dibanjiri oleh energi pedang yang padat, merobek satu demi satu celah kosong. Namun, tanaman merambat yang melilit Lei Yun-sing tetap utuh setelah menahan serangan pedangki ini. Pedangki yang menakutkan yang terkondensasi di surga kelima rilem kaisar abadi Lei Yun-sing sebenarnya adalah lapisan kulit yang bahkan menghubungkan tanaman merambat ini. Tidak ada salahnya. Saat berikutnya, tanaman merambat langsung ditarik, mengikat Lei Yun-sing, dan menyeretnya kembali dengan paksa. Lei Yun-sing terkejut dan berjuang mati-matian, tetapi tanaman merambat tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bahkan jika dia membakar darahnya, membakar kultifasinya, dan memperoleh kekuatan tempur yang mengerikan jauh melampaui wilayahnya sendiri dengan mengorbankan penghancuran diri, tapi tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tanaman merambat. Pada akhirnya, Lei Yun-sing diseret sepenuhnya oleh tanaman merambat, dan diseret kembali ke Sekte Pedang Ziksiao dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada ketika dia meninggalkan Sekte Pedang Ziksiao. Di puncak utama Sekte Pedang Ziksiao, tubuh Lei Yun-sing tiba-tiba muncul di sini, dan tanaman merambat yang tidak lebih besar dari jari menyebar dari gerbang perunggu, mengikat tubuh Lei Yun-sing dan menahannya di udara. Ini, 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 apa ini? Melihat tempat yang akrab ini, melihat tanaman merambat berselang-seling melilit gerbang perunggu, Lei Yun-sing terkejut, dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seruan. Pada saat ini, seluruh Sekte Pedang Ziksiao terdiam, tidak hanya semua murid dari Sekte Pedang Ziksiao tercengang, tetapi bahkan orang-orang dari tiga faksi utama termasuk Sekte Abadi Rubah Hijau pun tertegun, masing-masing dari mereka tampak terkejut. Hilang seperti jiwa. Sekilas mereka mengenali orang yang terikat itu, itu adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu dari Sekte Pedang Petir, Lei Yun-sing. Dengan kekuatan surga kelima dari alam kaisar abadi Lei Yun-sing, mereka terikat di sana seperti tahanan dan tidak dapat membebaskan diri. Untuk sementara, kekuatan pohon anggur ini sangat menakutkan mereka semua. Di seluruh dunia, ribuan makhluk abadi, hanya Jian Chen yang tetap tenang. Pada saat ini, dia berdiri sangat rendah di belakang penatuan Nong dan Chen Suzi, menatap Lei Yun-sing dengan dingin di udara, dengan niat membunuh yang dingin bersinar di matanya. Membunuh. Jian Chen memerintahkan diam-diam di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, banyak duri tajam keluar dari pokok anggur yang mengikat Lei Yun-sing, menusuk darah dan daging Lei Yun-sing dengan mudah, dan menembus dalam ke dalam tubuh Lei Yun-sing. Apa? Teriakan Lei Yun-sing datang dari atas langit, dan tubuhnya menjadi kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang kuat dari surga kelima di alam kaisar abadi tampak begitu rapuh di depan pohon anggur kecil, bahkan tidak sedikitpun. Perlawanan. Hanya dalam dua nafas, Lei Yun-sing sepertinya menguap begitu saja, dan menghilang begitu saja di depan mata semua orang, kecuali beberapa artefak seperti pakaian dan baju besi, tidak ada yang tersisa. Seluruh tubuhnya telah sepenuhnya ditelan. Seorang pria kuat dari surga kelima alam kaisar abadi pergi binasa dengan cara yang aneh di bawah mata semua orang murid, juga merasa dingin di sekujur tubuhnya. Mungkin, mereka tidak tahu persis kekuatan Lei Yun-sing, tetapi mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini adalah orang kuat yang dapat membuat leluhur dari empat kekuatan besar menghormatinya. Setelah melahap seluruh basis kultivasi tubuh Lei Yun-sing, tanaman merambat tampaknya telah memperoleh kekuatan yang kuat, dan kecepatan melepaskan diri dari gerbang perunggu semakin cepat dan semakin cepat dibor keluar dari gerbang perunggu. Melihat tanaman iblis yang menakutkan yang secara bertahap menyebar ke seluruh gerbang perunggu, pembangkit tenaga listrik seperti sekte abadi rubah hijau, sekte abadi sanyang, dan sekte abadi ciksia semuanya merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka menyaksikan sebuah iblis tak tertandingi yang membebaskan diri dari gerbang neraka, datang ke dunia dengan susah payah. Tidak hanya mereka merasa seperti ini, tetapi bahkan banyak murid dari sekte pedang ziksia juga memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, dan banyak dari mereka menjadi sangat pucat. Itu bunga iblis pemakan abadi, bunga iblis pemakan abadi, tanaman iblis yang dibesarkan oleh nenek moyang singhuan saat itu. Tiba-tiba, mata tetuan nong berbinar, dia meraung penuh semangat, dan menari dengan penuh semangat. Semuanya, jangan panik, bunga iblis pemakan keabadian ini bukanlah musuh, itu adalah sesuatu yang dibesarkan oleh nenek moyang kita saat itu, dan itu adalah pendahulu kita semua. Suara bersemangat dan semangat dari petani tua menyebar di seluruh sekte. Dan banyak murid dari sekte pedang ziksia, setelah hening sejenak, bertepuk tangan. Hanya tiga kaisar agung abadi yang memiliki wajah pucat, dan wajah jelek mereka sangat kontras dengan kegembiraan sekte pedang ziksia. Hal besar itu tidak baik, cepat mundur. Leluhur dari sekte abadi rubah hijau tiba-tiba ingin mundur, dan hendak pergi dengan cepat di bawah kulitnya yang pucat. Tetapi pada saat ini, tanaman merambat yang melilit gerbang perunggu mulai menari, dan tiga tanaman merambat yang tidak lebih dari ketebalan jari muncul di udara, langsung menuju ketiga kekuatan utama dari sekte abadi rubah hijau, sekte abadi sanyang, dan sekte abadi ciksia patriark alam kaisar abadi. Tiga kaisar abadi tidak menunjukkan perlawanan, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar, mereka diikat oleh tanaman merambat dalam sekejap, dan duri tajam tumbuh dari tanaman merambat, menembus tubuh mereka tanpa ampun, dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Titik. Catatan. Untuk sementara CSG masih sampai pada bab ini bos ya. Jika ada rilisan terbaru akan admin rilis langsung, terima kasih dan sampai jumpa di judul cerita yang lain. Salam storian galeri. Sampai ketemu juga di channel admin yang lain. Portal lanjutan, portal insani, portal keta.